Sekarang aku mau ngomongin, sayanganku, warnanya aku butuh, aku butuh. Dalamnya ini merasih ya, kalau udah jadi begini, jadi begini. Kembali lagi di episode dari Bangke jadi kece. Udah selesai dengan proyek yang pertama, 356 warna hijau. Sekarang kita move on ke proyek berikutnya. Proyek berikutnya juga gak kalah menarik, justru ini sebenarnya mobil ini udah nunggu duluan sebelum yang 356. Tapi, akan tetapi, karena itu ada deadline untuk menjuri JVWF, makanya diselesaikan secepatnya. Nah, proyek yang sekarang, kalau kemarin negara asal-negara asal Jerman, kalau sekarang negara asalnya adalah Inggris. Ini mobil, di bidang oleh Angel Ferrari, sebagai the most beautiful car in the world. Dan mobil ini juga punya reputasi sebagai mobil balap yang menang di berbagai kejuaraan. Bentuknya luar biasa keren dan, kalau lu lihat dari pertama kali sampai sekarang, ini mobil akan selalu bikin jatuh cinta kapanpun kita lihat. E-Type! 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 Wuhuuu! E-Type! 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 Nah, hari ini kita lagi stock up nama, barang-barang apa aja yang di punya, karena mobilnya udah nongkrong lama banget, udah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun kali, gak tau lah. Lama banget, semuanya kelengkapan mobilnya ada di sini, dan ini adalah buku literaturnya untuk mempelajari bagaimana cara memasang mobil ini kembali. Jadi, challenge-nya adalah memang kalau mobil tua, dibongkar itu gampang, tapi masangnya lagi, repot. Dan, orang yang akan melakukan restorasi untuk proyek kali ini, adalah orang yang sangat amat berjasa untuk membangun 356, yaitu ini dia lagi. Thank you! Jadi, apa sekarang? Jadi, Jack Wise. Ya. Dari Fox Wise, jadi Jack Wise. Merambah-merambah masih ya nih. Merambah-merambah. Jadi, katanya orang pintar pun masih perlu belajar. Harus, tapi selalu belajar. Orang pintar juga harus belajar. Karena dia tidak tahu tentang bagaimana cara memasang mobil ini. Tenang, literaturnya banyak. Lihat ya. Sekolah dulu. Sekolah dulu. Ini meter-meter-annya, semua full original. Gearbox, lihat suspensinya. Yang hebat dari mobil E-Type adalah struktur suspensi belakangnya. Lihat, udah full independen. Iya, iya, iya. Benar, kebalik. Full independen. Terus, habis itu ada rem. Remnya di dalam. Remnya di dalam situ. Terus, single bolt. So, bukanya tinggal. Wuh! Mobil balap banget ya. Subframe mobil ini juga sangat berbeda dengan mobil normal lainnya. Karena setengah bodi ke depan itu subframe bentuknya. Jadi, sasisi copot. Lebih ke arah kayak mobil bugi kayak mobil balap gitu. Nah, ini kap mesin segede gini. Kalau dibuka dari sini. Wah, cuman kelok sih. Banyak ininya deh, banyak. Banyak iconic. Iconic apa namanya? Iconic Design. Nah, pokoknya ada di sini. Tapi dari semua, yang paling gue suka dari tipe ini adalah buka pintunya. Kayak masuk ke basement. Look at that. Keren gila. Duh. Keren ya. Sangat keren. Oke. Sip. Ini belum berbentuk apapun. Karena ya memang belum dipasang apapun. Cuman, nge-chatnya udah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Tapi emang gue belum punya waktu aja. Coating, coating apa, catnya itu water-based. Jadi, agak beda. Dan yang ngerjain ini. Wuh, gue harus terima kasih banget sama GMG. Mas Iman. Karena ini project dia pertama ngebantuin gue untuk membuat si E-Type. Jadi, tampaknya jadi cantik. Ya, mukanya udah gue belanjain yang itu ya. Yang tipe satu. Oh iya, ada lensanya itu kan. Sebenernya tipe satu sama satu setengah itu keluar dari tahun yang sama. Tapi buat negara yang ini. Wah. Itu American market kan. Jadi, beda karbu. Terus, headlamp. Sudah. Gue aja. Gue lihat mobil. Ngeliat mobil apa? Jago. Jago orang apa? E-Type. E-Type. Kok mau lihat tau kangen? Itu kan mobil aku. Kamu kan udah bahagia dengan 356 kamu. Tapi, kesalahannya Jaguar aku belum jadi-jadi. Jadi, sekarang kita mau mengundungi kesayanganku. Nah, namanya Jaguar E-Type. Warnanya Agur Tua. Wuuuh. Dalamnya, hmm. Kasih ya. Nanti aja kalau udah jadi ini. Hehehe. Dia udah jadi kayak apa? Hah? Dia udah jadi kayak apa? Nggak tau. Makanya kopi yang lihat. Tapi udah dipasang gitu. Ya, nggak tau. Nggak tau. Belum tau. Bener-bener nggak tau. Tapi udah ada warnanya kan? Udah ada warnanya. Coba speedster mau nggak? Speedster tuh apa? Porsche yang memiliki. Bentuknya kayak apa? Speedster tuh 356 kan? Hehehe. Kamu mau menipu aku. Iya ya. Dia kan udah ada di rumah. Tapi itu bukan yang speedster. Yang kupe. Oh, kalau speedster tuh yang bisa dibuka. Enggak lah. Kalau pakai yang cabrio gitu berisik, Jakarta. Bisa pakai angin juga. Ngebul. Aku pilihannya antara si Jaguar E-Type. Iya. Kamu boleh pilih lah di antara dua. Terserah kamu mau Jaguar E-Type-nya. Atau kamu mau yang mana pokoknya antara. Kalau aku sih yang penting Jaguar E-Type atau Porsche Taycan. Jadi kamu boleh pilih salah satunya. Tapi yang pasti salah satunya aku. Oh, oke. Wah, itu berapa? Itu pilihan yang sangat beras. Aku taikan kamu, Pak. Iya sih. Walaupun nanti taikan makin-makin turun, nanti 5 tahun ke depan aku bisa beli 3 taikan dengan satu E-Type. Iya gak apa-apa sih. Punya kamu, punya aku juga. Yang merugi dia. Gue udah sampai di bengkelnya. Kebetulan bengkelnya juga baru jadi. Baru pindahan. Dan gue bisa dibilang menjadi customer pertama di bengkel ini. Sure, lu semua udah liat gimana hasil karya dari Enak Indonesia. Bukan cuma gue. Maksudnya orang-orang yang membantu merestorasi 356 gue sampai jadi mobil. Yang betul-betul punya standarisasi restorasi yang sangat-sangat baik. Dan gue bangga sekali bisa menunjukkan hasil karya ini. Karena apa? Karena sebetulnya gue bukan masalah memamerkan mobilnya. Tapi gue bisa menunjukkan ke orang-orang kalau lu gak bisa kecil hati. Di Indonesia lu bisa restorasi segitu bagusnya. Dan karena mobil pertama itu bagus banget. Jadi gue mencoba untuk move on dengan project berikutnya. Nah project berikutnya udah siap. Dan mobilnya sendiri juga sudah ada. Tapi jelas ini baru mulai. Justru yang gue mau kasih lihat lu semuanya adalah. Betul-betul project yang gue mulai dari nol banget. Sampai nanti mobilnya jadi. Ya mungkin jadinya gak secepat gitu. Tapi niatnya, ngumpulin barangnya, sama konsumsi waktunya. Akan masih berbulan-bulan dari sekarang. Tapi gak apa-apa. Namanya juga bikin video. Jadi gue harus tunjukin lu proses sedikit demi sedikit. Dan dia masih tertutup dengan rapat. Kita mulai dari mana? Mulai-mulai dari belakangnya dulu. Mincin. Coba kita lihat depannya. Dan kenapa dia tidur gini lo. Ini ikan hijau ya. Doain aja ya. Supaya jadinya juga se-keren yang kemarin. Yang ijo. Rencananya, lu udah lihat. Gue udah sempat nge-check mobilnya warnanya silver. Silver. Oppulsion silver grey namanya. Dan nanti akan dikombinasikan dengan interior warna belum tahu. Warnanya sendiri juga terinspirasi sama mobil James Bond. Yaitu Aston Martin DB4. Dan ini adalah warna yang sama. Karena mereka dibikin di negara yang sama. Dan juga tahun produksi yang sama. Oke, nanti jadinya kayak gimana. Gue akan kasih lu semua progress sedikit demi sedikit. Tapi ini cuman kisi-kisi aja. Di video pertama. Karena akan dilanjutkan dengan video-video berikutnya. Sesuai dengan progress yang akan membuat kerja yang sedikit. Dan untuk sekarang. Sementara segini dulu. Sementara segini dulu. Sementara segini dulu. Oke. Bye-bye. Oke. Keep watching guys. Thank you. Sampai ketemu di episode dari Bangke Jari Kece. Versi E-Type.